Ratusan orang warga satu kampung di Kebupaten Garut, Jawa Barat mendadak ditagih pembayaran pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan Permodalan Madani atau PNM. Padahal menurut mereka, mereka tidak pernah meminjam uang. Warga desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul, Garut berbondong-bondong membuat surat pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagi PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata warga ditagih sebesar 800 ribu hingga 2 juta rupiah. Diduga ada pihak yang mencuri lebih dari 400 data pribadi warga.